Dari Jakarta Utara kita bergeser ke Jakarta Timur. Di Meraja Wali, Pores Metro Jakarta Timur membaharkan balapan liar. Meski sejumlah anggota geng motor berhasil melarikan giri, dua orang pemuda yang terlibat dalam aksi balapan liar bisa diamankan ke polisi. Ini dia liputannya. Dapati laporan kembali terjadinya balap liar yang membahayakan pengguna jalan dan masyarakat, Satuan Gerak Jepat Raja Wali Pores Metro Jakarta Timur langsung menuju lokasi. Jumlah pemuda pelaku balap liar ini langsung tunggang-langgang saat mengetahui kedatangan tim Raja Wali. Polisi mendapati para pelaku balap liar ini sempat menutup peruas jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pelaku balap liar tidak terelakkan. Khawatir membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat, polisi terpaksa lepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun peringatan ini tidak digubrin sejumlah peserta balap liar. Sejumlah pemuda berhasil melarikan diri melalui gang sempit dan pemukiman wargan. yang paling penting dipercaya keselamatan dan penelitian itu tidak dipercaya. Dari pantauan, kawasan Jalan Kolonel Sugiyon memang sering disalahgunakan oleh kelompok pemuda dengan melakukan aksi balapan liar hampir setiap malamnya. Ya betul, menurut informasi dari warga di kawasan ini sering terjadi balapan liar termasuk rutin setiap malam itu ada yang memasang taruhan dan juga ada juga yang hanya sekedar men-setting mesin motornya. Kemudian ini motor yang kita amankan, kita amankan dibawa ke Mako Pores, Jakarta Timur untuk pengembangan lebih lanjut. Guna kepentingan pemeriksaan, sejumlah pemuda berikut sepeda motornya kemudian diamankan petugas ke Mako Pores, Jakarta Timur. Sesaat lagi di Jatanras, polisi kejar pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Pores, Sumbawa Barat. Pantengin terus, Jatanras! Terima kasih.